Arian H. Amora Lemos atau yang kerap dipanggil dengan nama Amora, berdecak kagum saat mendengar kemerduan suara Lesti Kejora. Terlihat, putri sematawayang Raul Lemos tersebut tak berkedip dan begitu fokus ketika melihat penampilan Lesti Kejora saat tampil di acara sang bundanya tadi malam. Di konser yang bertajuk semesta Chris Dayanti. Diakui Raul Lemos, Amora anaknya sempat bertanya kepadanya saat Lesti bernyanyi di konser tersebut. Dedi siapa yang berduet dengan mami itu? Suaranya bagus banget, kata Amora yang bertanya kepada Raul Lemos. Hal tersebut disampaikan Raul Lemos kepada awak media ketika acara tersebut selesai digelar. Seperti yang diketahui, penampilan energi ke Lesti Kejora di konser semesta Chris Dayanti malam ini, sukses membuat seluruh tamu undangan terpesona melihatnya. Tampil cantik dengan balutan busananan Islami, membuat Lesti Kejora terlihat bakbida dari saat tampil di atas panggung super spektakuler tersebut. Dalam acara yang bertemakan konser semesta Chris Dayanti, single-single yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora, berhasil menghipnotis tamu undangan dan para penonton di acara tersebut. Tak ayal, saat Lesti Kejora hendak menuju di atas panggung. Berbagai teriakan demi teriakan kian menggema dari berbagai sudut ruangan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan Dede. Atas penampilan Lesti Kejora yang begitu memuaskan itu, banyak tamu undangan tak segan menyanjung dan memuji Lesti Kejora setelah turun dari panggung. Baik itu dari segi kecantikan Lesti, suara Lesti maupun lainnya. Tak hanya dari tamu undangan saja, bahkan Chris Dayanti sang pemilik acara, juga mengaku cukup puas menyaksikan aksi dari Lesti Kejora malam ini. Diketahui, hadir sebagai bintang tamu terspesial di konser semesta Chris Dayanti. Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercinta dan putra sematawayang mereka yang bernama lengkap Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Menariknya, kedatangan dari keluarga yang dikenal dengan panggilan Leslar itu disambut dengan meriah oleh panitia penyelenggara acara dan juga para penonton yang sudah menunggu mereka di salah satu gedung yang telah disediakan. Diketahui, konser yang digelar oleh Sang Diva Tanah Air. Chris Dayanti juga dihadiri oleh banyak tamu undangan dari kelas atas, baik itu dari kalangan artis, selebritis, pengusaha, politisi maupun lainnya. Sebelumnya, Chris Dayanti secara belah-belahkan mengatakan kepada awak media bahwa dirinya telah mempersiapkan mikrofon khusus untuk Lesti Kejora. Yang akan tampil malam ini di konser semesta yang digagas sendiri oleh Sang Diva. Menurut Chris Dayanti, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa bahagianya karena Lesti Kejora berkesempatan hadir sebagai bintang tamu spesial di konser tersebut. Selain dari itu, setelah acara tersebut selesai dihelat, Raul Lemos, Chris Dayanti, dan Aurel Hermansyah juga sempat merayakan ulang tahun Lesti Kejora yang ke-24 tadi malam. Tak hanya mereka saja, dalam perayaan tersebut juga terlihat bunga citra lestari dan beberapa artis lain. Terima kasih telah menonton!